sebenernya yang membuat pisangmu spesial itu gimana? apakah pemilihan pisangnya atau adonannya? pisangnya sama adonannya sama adonannya ya pisangnya ini pake pisang apa mas? pisang kepok merah kepok merah? oh baru tau ada kepok merah tuh iya kepok merah nih wow ini ya pas gigitan itu langsung kerepes di susur rasa keju coklatnya berikut pisang di tengahnya loh Tepat jam setengah empat lebih lima menit ini aku masih ada di Sidoarjo oh nah aku mau nyariin cemilan yang lagi viral buat kamu nantinya kalau pas main kasih Sidoarjo ya jadi kamu bisa save dulu video ini atau di share nah ini tuh ada penjual pisang lagi viral Rurrrr rur maksudnya ok wih wih ini ya kalau dilihat itu saking viralnya wih rame nih juhu dan murah ya tapi apa nih yang membuat orang pada nyariin pisang goreng satu ini sedikit cupliannya udah ada di depan tapi sebelum videonya kita ulas lebih lengkap nah jangan lupa di subscribe dulu tombolnya ya gratis support kita oke dan jangan lupa di share videonya supaya penjualnya dari yang sudah laris tambah laris dan berkembang biar berkembang tambah kemana-mana oke ini sambil kita menunggu proses penggorengan ini lagi nggoreng minyak mas enggak asin-masin mas iya bener banget yang di video mas ini aku nyari mas kuliner di Sidoarjo ini yang keluar salah satunya mas jualanmu itu pisang wih wih soalnya itu mas ini ya karena dari Allah ya dari Tuhan Yang Mahesha sebenarnya yang membuat pisangmu spesial itu gimana apakah pemilihan pisangnya atau adonannya pisangnya sama adonannya sama adonannya ya pisangnya ini pakai pisang apa mas pisang kepok merah kepok merah oh baru tahu ada kepok merah tuh iya kepok merah itu Sidoarjo atau mana dari Lumajang oh dari Lumajang setahu aku cuma kepokku unik kirain oke siap mas ini kan belakang ini viral pasti kamu lihat FGB nya juga tau ini tadinya penjualannya berapa berapa bungkus atau berapa pisang terus sekarang naik berapa kali lipat bisa 400 400 biji bisa 4 apa seluruh dari porsi itu loh bisa 400 bisa lebih 400 bisa lebih ini dampak dari viral itu guys oh gitu ya oh alhamdulillah berarti sebelum banyak yang video-video gini itu paling berapa 100-200 gitu ya enggak masih sekituan mas sekituan juga ya oke mantap 400 bro oke jadi nanti pisangnya adonannya cemplungkin disini oke ini kita bisa sambil ngintip lor nanti satu porsi itu isinya berapa mas isi 10 bisa lebih bisa lebih tergantung gede kecilnya oke harganya mulai dari 10 sampai 13 10 sampai 13 kamu buka dari tahun berapa mas kurang tahu kurang tahu ya udah lama ya lumayan ya oke siap gue sambil nanti kita ngeliat goreng-goreng ini menarik sekali nih siap mas tak tunggu matang makasih ya mas nah nah pasti mungkin sampai jumpa , tapi seperti itu people wuih, gimlah gimlah lor bismillahirrahmanirrahim mari kita nyemil let's go berdoa terus aku ini ya pas gigitan itu langsung kerepos di susu rasa keju coklatnya berikut pisang di tengahnya loh hmm pisangnya kepok merah wah ini baru tau aku mantap terus hujan ya maaf ya ini agak dicokkan sedikit coklat lanjut lagi wah ini ngonten sambil hujan tapi nikmat nih makan pisang goreng hmm nih pisang kepok merah wow jadi karena ini pakai keju pakai susu gitu jadi manisnya itu mendominasi disana ya tekstur tepungnya crispy-nya enak nggak bikin yang terus nyocok-nyocok tapi crispy lor wah ini sesuai sama namanya kriuk wah lor ini ini yang di atas nih nasa coklat sama kajunya pas tebel ya wah bagian pinggir sini lor mantap wah ini banyak kan mayoritas kan dibungkus wah ini di rumah diminum dimakannya sambil minum kopi atau ngete hangat wah enak ini kameranya gue yang bilang hahaha jadi kalau masih di harga nggak bingung lagi nih nyari cemilan ini pisang kriuk madu rasa wah ini mantap jauh jauh lezatos kotos sampai oke teman-teman jadi bener kata masi tadi ya ini tuh semakin sore semakin rame nih pada ngantri pada mantolan ternyata setelah tadi ngobrol-ngobrol sama masnya itu sehari bisa 500an porsi lor gitu yang dikalikan per porsinya 10 wah berapa tuh boleh dikasih tau di kolom komen ya nah terus terasa beliau ini jualannya udah sekitar 16 tahun berarti ini 2024 4 kurangnya 4 banyak berarti berapa? berapa? sepuluan gitu ya 2008 berarti menarik sekali jadi kuas goreng-goreng itu makan dan uniknya langsung pisangnya itu disiram sama adonannya itu wah memang sih kriuknya ringan keras gitu cocok sepuluan hahaha ya guys untuk kalimat lengkapnya udah aku kasih di deskripsi untuk link mapnya langsung di klik aja nah kalau mau sampai sini ini di Sidoarjo ini daerah Sidokare sepandu nah benar lah pokoknya ya ya kalau punya rekomodasi cleaner yang lagi viral kayak gini ini langsung ketik aja di kolom komen ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya malam sepuluan kindh ya 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 Tidak